Dapat bantuan dari pemerintah 4 karung, nebusnya pakai duit Rp60.000 Dapat bantuan dari pemerintah 4 karung, nebusnya pakai duit Rp60.000 Sebuah video berisi keluhan masyarakat penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan, PKH, di Kota Serang viral di media sosial Pasalnya, dalam video tersebut dikatakan bahwa penerima bansos harus menebus Rp60.000 Untuk mendapatkan sembako berupa beras, minyak goreng, kacang hijau, telur, dan buah apel Dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram at Info Serang, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022 Seorang wanita memperlihat bantuan sembako dari pemerintah yang diterima oleh keluarganya yang sudah dibungkus kantong plastik Dalam video tersebut, wanita itu berkata bahwa bantuan yang seharusnya gratis dari pemerintah harus ditebus dengan sejumlah uang Jika tidak memiliki uang, akan dicatat sebagai hutang Dapat bantuan dari pemerintah 4 karung Beras, nebusnya pakai duit Rp60.000 Bantuan PKH, 1 karung Rp15.000 Kata perempuan itu sambil memperlihatkan sembako yang didapat Dalam video tersebut, perempuan yang tidak diketahui inisialnya ini pun meminta pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan dari masyarakat Pasalnya, bantuan tersebut semestinya diberikan secara gratis Ini butuh ditindaklanjuti, tidak bisa seperti ini Yang miskin nambah miskin, yang enggak punya duit enggak bisa nebus Ucap wanita tersebut Penerima pun menanyakan mengapa harus menebus bansos tersebut dengan Rp60.000 Padahal aturannya gratis Menurut Oknum Nakal tersebut, uang dipergunakan untuk biaya angkut barang Bahkan wanita itu menyebut, masyarakat penerima bantuan PKH yang tidak memiliki uang akan dicatat oleh Oknum sebagai hutang yang harus dibayarkan Enggak bisa nebus terhitung hutang Rp15.000 Peraturan di sini, di kampung, mohon ditindaklanjuti, pintanya